Intro Happy Birthday, Mummy Happy Birthday, Mummy Happy Birthday, happy birthday Happy Birthday, Mummy Selamat ulang tahun untuk host pagi-pagi ambial yang paling cantik. Siapa lagi kalau bukan Dewi Farsi. Semoga panjang umur dan pastinya bahagia selalu. Bener gak si Mi? Katanya kemarin dirayain sama mantan yang kabarnya. Udah balikkan lagi? Coba ya. Kita kasih lihat momen ulang tahun Mami kemarin. Bersamamu kita akan tak gelukan dunia. Arungi sama mantan yang paling cantik. Hadududu, bener gak sih begitu? Karian, sabar ya. Siapin hatinya. Jangan sampai retak berkali-kali loh. Tetap di Pagi-Pagi Amgar Geger. Pagi-pagi Amgar Geger. Kak Dewi. King Nasar. Bukan dong. Ini bukan King Nasar. Ini jatuhnya kayak kue ulang tahun Kak Dewi. Apa? Ini udah kue ulang tahun. Eh. Kau apa lagi Pagi Amgar? Makasih. Gila ya. Tadi kenapa dia jealous? Karena dia ngeliat Viti katanya siapakah sosok pria yang berbaju putih, berbadan tegak itu. Maaf ya, tidak ada kata jealous dalam kamu hidup aku. Aku gak pernah cemburu sama sekali. Ingat. Pemenangnya itu yang selalu ada buat kita. Yang selalu memperhatikan kita. Yang minta sama orang tua kita itu penting nomor satu. Ika Dewi, Karyan juga kalau diajak pas momen kemarin dia pasti juga menyediakan waktu loh. Oh ya. Kenapa harus sosok pria itu? Momen itu saya gak tau. Mereka bikin sendiri. Mereka surprise party sendiri. Dan aku gak tau. Aku di hari ulang tahun TransTV, Power Up. Transmedia. Transmedia. Power Up 22. Nah aku ada di situ tuh. Aku lagi beres-beres segala macamnya. Aku nyampe kondisinya semua ternyata sudah ada dia. Dia lagi terbang di port. Terus udah gitu. Harian, makanya terbang dulu dari Perth. Gini ya, buat aku tuh aku gak peduli lah. Kamu sama siapa sekarang, besok kamu sama siapa. Tapi aku tau. Ingat, sebuah lagu, lirik lagunya tau gak apa? Apa? Malaikat juga tau siapa yang jadi juaranya. Tapi emang bener, KDP balikan. Jawab, jawab. 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 Kamu jawab. Aku tuh udah terlalu biasa kamu beginiin, tau gak? Yang pasti aku gak akan kembali sama laki-laki yang pernah selingkuhin aku. Udah gitu doang. Lah, bukannya dia pernah ada main sama orang. Sama siapa? Dia gak pernah main sama orang. Dia udah putus. Kamu udah putus, kan? Berarti balikan. Kamu balikan gak sama dia ini yang pertanyaan aku? Jawab jujur. Kalau aku balikan kenapa, kalau gak kenapa? Ya kalau kamu balikan, ya aku pulang. Harian, Harian. Itu yang pilot kereta api, kan? Pokoknya yang namanya Dewi Persik itu geger. Gak gini ya. Seperti pasangan yang lagi geger sekarang ini. Udah gini, ini kan ulang tahun kamu. Ini coba kamu klarifikasi. Soalnya banyak di Instagram aku banyak yang komen katanya. Karian, karian katanya Dewi Persik dilamar sama si orang itu. Katanya balikan lagi. Coba sekarang kamu klarifikasi, kamu tanggapi. Bener gak kamu dilamar? Seenggaknya gini, kalau misalnya kamu dilamar, aku tahu diri, aku membentengi diri aku supaya aku tidak punya harapan besar sama kamu. Tuh. Ini penting loh, Wi. Maksudnya kan kita kerja tiga tahun coba. Iya kan? Kita kerja tiga tahun. Kenapa harus ngomong di media? Kenapa harus ngomong di kamera? Karena lagi musim sekarang sama begitu. Enggak, ngomong aja kayak Mas Ruli. Mas Ruli langsung ngomong datang ke ibu saya sama orang tuanya. Blak, saya mau niat serius sama anak ibu. Saya mau nikahin Dewi. Kayak gitu dong. Wi, coba kamu inget gak beberapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu aku bilang sama kamu, aku tuh memberikan kamu waktu untuk berpikir jernih terlebih dahulu. Enggak. Enggak. Aku. Aku. Berarti ada dengar kan. Ini aku ngomong serius ya. Ini banyak netizen di luar sana yang nge-bully aku di Instagram. Katanya aku kurang satset 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 sampai akhirnya kalah. Iya beneran. Enggak. Tapi tolong. Aku cuma mau bilang. Bahwa aku tuh memberikan waktu Dewi Persik supaya berpikir jernih. Supaya tidak salah langkah lagi. Karena kan ini bukan sekali, bukan dua kali. Berpikirnya keburu diserobot orang. Eh, sabar. Nih ya, buat kamu Dewi Muri Agung, aku cuma punya harapan satu. Semoga kamu bahagia dengan siapapun itu. Aku mah tulus, aku mah ikhlas. Pada akhirnya kamu nikah dengan siapa, dekat dengan siapa. Pada akhirnya wanita itu pasti memilih laki-laki yang memang bener-bener serius, jelas. Kita itu butuh kepastian, bukan ketidakpastian itu perempuan. Betul, aku juga butuh harapan, bukan harapan palsu. Karena aku lelaki bukan pilihan. Tapi Dewi ya, aku cuma mau bilang sebagai sahabat. Kamu semoga panjang umur, sehat, selalu berkah. Apapun itu selalu dilindungi. Dan yang pasti bisa mengambil keputusan. Dimana keputusan ini yang kita yakin juga pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kamu ke depannya. Jangan keburu-burui, beneran. Eh, jangan lupa tahu setiap pernikahan ya. Ini ya buat sobat ambiar. Tapi kalau buat sobat ambiar di luar sana, pasti banyak juga yang mendoakan bukan hanya buat Dewi Persik, tapi juga buat kami di pagi-pagi ambiar, selalu diberikan kesehatan. Buat kami yang belum berjodoh, semoga bisa disegerakan mendapatkan jodoh. Yang sudah dapat jodoh. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan oleh Allah diberi kelanggenan. Amin. Seperti ini, ini kayaknya jodoh. Ini empat dong bintang tamunya, jodoh melulu dari tadi. Ini aku mau, aku penasaran. Kemarin katanya ada yang bilang, katanya mereka lagi deket, terus mereka mau punya hubungannya sangat serius. Cuman kita bertanya-tanya kepada sang wanita, kenapa dia mau dengan pria yang kabarnya sudah menikah lebih dari 20 kali. Apa rasanya? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Vicky Prasetyo, dan juga Marsyada. Eh, kita bertiga mengucapkan terima kasih. Ini emang bener-bener ya, kata orang tuh jodoh itu jorok. Ya kan? Kalau misalnya kalian pada akhirnya bersatu, berjodoh, kita gak pernah tahu loh, pada akhirnya Marsyada dengan Vicky Prasetyo, atau juga dengan... Radiator! Vicky Prasetyo, aku mau banyak singkat buat kamu. Apa yang membuat kamu tertarik dengan Marsyada? Penemu mesin genset ya. Aduh! Kenapa? Ya kan orang berfilosofi dulu. Kenapa? Kenapa? Haji Edward, dia pernah bilang bahwa... Jodoh itu seperti makanan. Kenapa? Tuhan sering memberi, tapi kita menolak hanya karena alasan selera. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, belum tentu apa yang akan Tuhan berikan. Padahal rasanya sama ya. Nah, tapi suatu saat Tuhan akan memberikan jodoh apa yang kalian butuhkan untuk sepakat dalam bersama. Lu kalau ibaratnya jodoh lu adalah makanan, makanan lu itu jodoh lu prasmanan. Banyak! Kita mau kasih lihat buah sahabat Ambiya di rumah kedekatan Marsyada dan juga Vicky Prasetyo. Nanti kita juga pengen tanya sama Marsyada. Apa alasan kamu memutuskan dekat dengan seorang Vicky Prasetyo? Gak itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku maaf. Kiger, kiger, kiger. Marsyada dan Vicky Prasetyo sedang menjadi buah bibir netizen. Karena keduanya dianggap memiliki hubungan spesial. Kalau kamu pakai baju pink ini. Ini warnanya kuning, ngomong-ngomong bukan pink. Ya, mau lah. Kalau cinta itu kan butuh. Ya, baby, you are. Beautiful. Vicky dan Marsyada memposting sebuah foto dan membuat sebuah kegegeran loh. Yang ini nih. Hai dulu. Sweet amat sih captionnya. Kira-kira gimana sih mulut manis gladiator bisa menaklukkan hati Marsyada? Jawab ya di pagi-pagi ambyar. Geger. Vicky. Tadi Vicky belum sempat jawab pertanyaan kita. Apa yang membuat Vicky Prasetyo suka atau tertarik dengan seorang Marsyada? Dia ini adalah pencapaian saya. Serius. Aku udah pernah bilang kok. Maksudnya dari wanita-wanita yang pernah deket sama aku. Siapapun. Marsyada itu adalah pencapaian seorang Vicky Prasetyo. Apaan? Terakhir sama Angel Elga dia juga bilang gitu sama Angel Elga. Enggak, serius. Karena dulu pada waktu Marsyada, apa. Dulu jadi Lala. Ingat kan dulu yang dia ada sosok Bidadari yang nemenin dia. Ada jadi sosok Lala. Aku tuh memang nontonin dia gitu loh. Di Cikarang ya. Waktu itu aku masih di kampung. Aku gak punya TV. Jadi aku kalau nonton dia harus jalan jauh ke tetangga aku. Buat nontonin dia itu aku seneng banget kecilnya. Terus pas besar aku ketemu dia. Ya maksudnya di kesempatan ini diluangkan begitu aja gitu loh. Jadi aku kayak pencapaian akulah ketemu sama seseorang yang bener-bener aku idolain gitu loh. Oke karena ikutin dari jaman dulu. Iya, iya. Terus bisa kenal. Tapi waktu itu kamu di belakang panggung juga bilang. Setiap kali di Persi Joget aku selalu mengidolakan. Kok sekarang. Kak Dewi itu beneran? Iya. Beneran? Demi Allah. Kedut. Demi-demi lagi. Caca abis dari sini mikir. Caca itu kan jawaban dari Vicky Prasetyo. Apa yang membuat dia tertarik sama kamu? Kalau buat kamu pertanyaannya. Apa yang membuat kamu gumoh sama Vicky Prasetyo? Kayak bayi banyak makan. Itu kayak bayi muntah gitu ya. Apa yang membuat kamu ngerasa oke Vicky ini orangnya baik? Aku kayaknya ya, ini jawaban jujur boleh ya. Tapi jangan diketawain, jangan dicurigai, jangan diledekin. Oke? Setuju, sepakat? Setuju. Silahkan. Di antara semua laki-laki yang pernah makan bareng sama aku, nongkrong bareng, atau syuting bareng, terus ngobrol. Kayaknya kuantitas ketawa paling banyak itu saat aku sama Vicky. Yang bikin aku ketawa. Oh bener. Emang kita itu pasti lebih senang sama orang yang banyak ketawa ya. Bikin kita ketawa. Betul, betul. Bikin happy gitu. Bikin happy. Kok dia mukanya gitu sih? Mukanya gak terima. Aku tuh kalau ngomongin soal Vicky Prasetyo, dia tuh terlalu banyak tips sama trik, ngedeketin cewek tuh dia tau banget. Gimana cara masuknya, gimana cara ngedeketinnya. Tapi kalau buat kamu sendiri, Marsyanda, lagi mikirin. Lu apa aja? Lu, bagus, bagus. Bener. Vicky tuh sering cerita sama aku. Dia tuh paling sering kalau ngedm cewek di Instagram jam 2 pagi. Alasannya dia bilang kalau cewek jam 2 pagi itu lagi sensitif, lagi galau-galau, banyak pikiran. Itu salah satu ciri Vicky Prasetyo untuk ngedeketin cewek. Kita kan kalau ngasih energi ke orang, energi jadi positif kan suatu hal yang mulia ya. Tanpa niat apapun ya gitu. Karena gini, kita berusaha, mungkin kalau kita menceritakan diri kita, seperti kita ketemu dengan dua orang. Saat kita menceritakan tentang kebaikan, kalau orang baik akan menganggap ini adalah sebuah pembelajaran. Tapi kalau orang yang buruk-buruk sangka bisa jadi ini sebuah hal kecurigaan, ataupun yang akan bisa menghanyutkan. Karena apa? Kita gak bisa maksain opini orang. Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Itu kalimat udah 15 kali dibagi-bagi ambil yang mau sebutin. Tapi itu quote yang akan bisa menjadi booster buat orang lain gitu. Oke, Ca, tiga sifat dari Vicky Prasetyo yang kamu suka. Tiga sifat dari Vicky, kreatif. Kreatif kamu. Apa enggak? Aku kreatifnya dia kreatif loh. Kreatif, kreatif. Boleh, kreatif. hajar gitu. Maksudnya apa? Kalau ada tembok di depannya tuh kayak dus, 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 maju terus gigi, gigi. Ya gimana gak dihajar, nikahnya aja 25 kali. Ya di balik itu kan ada ceritanya yang mungkin gak semua orang tahu apa yang ini. Betul, aku setuju. Bener gak? Gila, baru kali ini loh. Gimelain loh, Marshanda loh. Vicky, seumur-umur Vicky Prasetyo di pagi-pagi ambil, gak ada yang belain, cuma Marshanda doang loh. Tapi ya kita harus patut bisa menghargai Mas Vicky Prasetyo. Kenapa? Siapa tahu udah tobat kan setelah ketemu sama Cacanya. Semoga aja ini pelabuhan terakhir ya, Mas. Nah itu. Makanya kita... Tunggu, tunggu, tunggu. Saat ngomong gak sih gue? Emangnya kalian mikirnya status kita tuh gimana sih? Kita berpikirnya kalau kalian tuh sedang menjalin satu hubungan yang dekat, yang mudah-mudahan mungkin bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke tunggu, boleh gak aku sama Vicky jawab itu sekarang di acara ini aja? Boleh, boleh. Soalnya Cac, kalau kita lihat postingan di media sosial, akhirnya asumsi dari netizen, mereka juga berpikiran bahwa kalian memang sedang dekat. Dekat as in menuju hubungan yang serius. Oke, jawaban kita yang tadi tuh ya. Yang tadi aku bilang gak kamu. Iya. Oh, repot. Oh, maksudnya kita akan jalani aja pokoknya deh terserah apa ini di atas. Oke, apa-apa. Terserah yang tahu ya konsep ini ya. Terserah, terserah yang di atas. Ya bener dong, dalam hidup ini kan kita kan yang berserah sama yang maha pencipta. Kita ngikutin skenario-nya aja. Oke. Tapi kalau misalnya let it flow, let it go, segala macem, dijalani aja gitu ya. Tapi kalau kita penasaran, Vicky Prasetyo kok kayaknya selangkah lebih maju sampai ada niatan untuk yang satu ini. Kita mau seletakan. Niatnya pepet Mershanda makin mempuncah. Vicky Prasetyo sesumber yang ingin temui Ben Kasyafani minta rescue. Vicky, kalau misalnya cuman temenan biasa. Kayaknya gak pernah ngomong gini. Kalau cuman temenan biasa, ngapain mesti harus datang ke Ben Kasyafani? Ya kita kan gak boleh ada yang menghalangi orang buat silaturahmi sama siapapun kan. Betul. Ya aku kan pribadi juga belum pernah ketemu sama Ben kan. Ya siapa tau bisa jadi silaturahmi yang baik atau apa gitu. Aku juga gak berharap lebih kok. Mana berani sih aku bermimpi untuk seseorang yang udah berdiam ataupun jadi inspirasi aku, jadi idola aku atau apapun gitu. Aku gak juga berani kok mimpi terlalu jauh untuk itu. Tapi seenggahnya minimal ada perbaikan hubungan, ada komunikasi yang baik antara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Aku kenal-pen, kenal semuanya kok. Kenal sama mamanya Caca, kenal adiknya, kenal Ben, kenal semua. Begitupun sama di lingkungan terdekat kita, teman-teman baiknya gitu. Gak salah kan kita berkomunikasi untuk saling mengenal siapapun gitu. Tapi kan kalau akhirnya seorang Vicky Prasetyo punya rencana ketemu sama Ben Kasyafani kan itu dilihat ada satu keseriusan dari Vicky Prasetyo. Bukan hanya sebatas silaturahmi aja. Betul, betul, betul. Kita kan gak bisa baca ya langkah ke depan seperti apa. Itu misteri hiduplah. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi apa yang akan terjadi esok dan akan datang. Senggahnya kita masih bisa berniatan yang baik untuk yang akan kita lalui langkah demi langkah. Yang penting adalah niat yang baik. Iya lah, kita pengen berusaha yang sebaiknya. Kalau nanti, ataupun di perjalanan, aku hanya menjadi seorang sahabatnya Marsanda, aku Muslim ya. Demi Allah, aku sangat-sangat bahagia dengan keputusan itu. Bagaimanapun kita juga tidak harus bisa memiliki, tapi membuat orang bahagia apa yang kita kagumi itu adalah suatu hal positif. Kalau kebahagiaannya Caca bisa memiliki kamu gimana? Ya pasti aku harus berjanji untuk memperbaiki diri lebih jauh sebelum menjadi pendamping dia. Aduh, 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 aduh. Itu ada satu statement dari Vicky Prasetyo bahwa tidak harus memiliki, yang penting bisa berhubungan baik. Tapi kok sebelum selumumnya kamu selalu ingin memiliki mantan-mantan istri kamu kalau begitu? Kalau kita udah pernah jatuh di lubang yang pertama, di lubang kedua kita jauh, di lubang ketiga kita jatuh. Ini ada kesempatan terakhir untuk kita tidak bisa jatuh lagi di lubang yang terakhir. Lubang itu 25 Vicky. Lubang buaya. Benar-benar nih. Sekarang kita mau tantangin Vicky Prasetyo. Apa? Untuk menyanyikan sebuah lagu yang bisa menggambarkan perasaan Vicky untuk seorang Marsanda. Terserah. Mau lagu apa aja, mau lagu mandul, pecah seribu. Enggak dong. Atau lagu apa aja, terserah silahkan. Babok janda. Iya. Aku pernah nulis sih, aku cerita-cacah juga. Ya udah nyanyi deh. Aku nulisin kamu, tapi ya gak tau bagus atau gak. Kamu pernah nulis lagu buat Marsanda? Iya. Apa judulnya? Ada, judulnya apa sih? Dia ngasih tau ya waktu itu ngirim video doang lagi di studio nih gitu. Apa judulnya? Spontak. Misalnya di hari Jumat. Coba ya. Silahkan Vicky Prasetyo. Spesial. Sebuah lagu untuk Marsanda. Genset Audio. Coba, coba. Lu mikir kawinan juga. Siap ya. Vicky Prasetyo untuk Marsanda. Aminor. Aminor. Aku cinta sejatimu, kamu warna di balik gelapku, kamu pelengkap nafasku untuk hidupku. Cukup. Dibikin lagu kata-kata mutir melalui sih, Beb. Maaf, kalau saya mau nanya, lagi asem lambung apa gimana kok suaranya goyang banget? Gila, namanya juga nyanyiin. Mas Vicky, tapi kok berkaca-kaca seperti mau meluarkan yang ke mata, kenapa? Ya, kita pengen ngungkapin isi hati gitu. Tapi kan di luar, di lingkungan, di semua. Ya, menghujat sih bukan hal yang biasa buat aku gitu loh. Nah, itu yang aku mau bilang juga tuh. Soal menghujat. Sebenar, dia bilang kalimat, menghujat bukan hal yang biasa buat aku. Perasaan IG lo banyak hujatan. Coba kita lihat ya, ini ada komentar dari netizen buat seorang Vicky dan juga Marsyenda, kedekatan mereka. Insya Allah, Shah. Amin. Siapa, aduh komennya ini jahat banget tau. Siapapun tolong selamatkan, Caca, cederaan ini. Tolong sadar, Caca, jangan jadi korban selanjutnya. Udah banyak buktinya. Ayolah, menuju banget. Ibu Peri, lala dalam bahaya Ibu Peri. Bawah lagi, guys. Banyak yang mengkhawatirkan kamu, Caca. Nah, ada lagi tuh, please, Marsyenda, jangan ikut-ikut tergoda sama tuh laki-laki. Caca, tolong, Caca, jangan sampai lanjut ya, Caca. Cukup ketemu, kenal teman, nggak lebih dari itu, Caca. Ada lagi nggak? Ayo, ada, ada, ada. Caca, aku mah cuma takut satu. Aku cuma takut satu, kamu dijadikan tumbal sama Vicky. Tapi, mandul Caca sendiri gimana? Aku tuh jujur ya, Gini loh, aku kan ketemu sama teman-teman di dunia hiburan lu kan banyak. Buat belajar, buat nanya-nanya, buat ngobrol-ngobrol, buat silaturahmi, buat berteman, buat nambah pengetahuan gitu ya. Apalagi, jadi suami nggak apa-apa ya, sayang. Eh, nggak, nggak, tunggu, 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 tunggu. Nah, kan yaudah nih, aku ketemu sama Vicky gitu kan. Kan aku juga pernah ketemu sama teman-teman yang lain-lain. Kenapa kalau gila-gila ketemu Vicky kok? Kayak gitu. Banyak banget yang menghina gitu kan. Soalnya ini dunianya dunia goib. Tapi jujur ya, aku boleh nggak sih Vicky aku nanya sama kamu, boleh ya? Nah. Tapi aku seneng sih dia terbuka kalau ditanya apa aja. Ya, coba. Dia nggak jawab. Kan banyak banget nih Vicky yang bilang aku disuruh hati-hati karena katanya kamu tuh pemain gitu ya. Kamu pemain dikenalnya gitu. Aku pernah bilang kan, mau kita temen, mau kita ke depannya gimana jalannya, jangan pernah sakitin aku. Karena aku ini kan udah single udah berapa lama gitu kan. Udah bercerai udah berapa tahun lalu. Jangan pernah hianatin aku, jangan pernah sakitin aku. Apa yang mau kamu bilang untuk menyatakan kalau itu akan betul-betul seperti yang kamu janjikan nggak akan terjadi? Nih, disaksikan jutaan pasang mata Vicky. Apa yang kamu janjikan? Kalian kan bisa ngerasain adanya angin kan? Apa bukan nih? Kalian bisa ngerasain adanya angin. Tapi kalian sendiri tidak bisa melihat angin itu seperti apa. Kadang-kadang kebaikan dan niatan orang juga tidak bisa terlihat dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalau aku pribadi, resiko aku lah ya. Mungkin karena kesalahan-kesalahan dari masa lalu atau sebelumnya akhirnya jadi terhakami seperti ini gitu. Bahkan bukan buat aku, aku juga minta maaf buat anak-anak aku, adik aku, ibu aku, semuanya lah. Pasti kena dampak dalam hal ini. Itulah resikonya mungkin menjadi seorang aku. Tapi kalau bicara ketulusan, sekarang udah bukan lagi kata-kata, tapi perbuatan apa yang aku bisa lakukan buat dia. Tapi kalau opini orang, kita juga nggak bisa maksain pikiran orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Minimal, yakinlah Allah pasti melindungi di balik niatan tulusnya seseorang atas berbuat baik kepada orang lain. Itu aja sih. Tapi aku mau klarifikasi Vicky Prasetyo terlepas dia kalau cara ngomongnya seperti ini. Ngalor ngidul, tapi dia... Beneran, dia kan kena ngomongnya orangnya dua, tapi dia hatinya baik, dia teman yang baik, selalu men-support. Vicky, coba apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ences Nabati? Bukan! Marsyad. Ya, Caca. Jika mentari, diartikan sebuah keceriaan, dan hujan bisa kau lambangkan sebuah kesedihan. Maka diperlukan keduanya untuk tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Aku memang gak boleh terlalu jauh untuk bisa menilai ataupun merasakan dari hati aku yang paling dalam buat kamu. Tapi senggahnya kamu pernah ada di dalam masa kecil aku, masa remaja aku, menghiasi hari-hari aku jadi ceria karena kamu. Dan kamu banyak membawa dampak positif buat aku. Aku bisa semangat sehari-hari begitu tahu aku tiba-tiba ada WA dari kamu, aku tuh jadi senang. Aku jadi semangat, tiba-tiba aku ada telepon atau ada apapun dari kamu itu hal kecil yang menjadi penyemangat buat aku. Aku gak tahu apa yang terjadi esok, lusa akan datang, dan seterusnya. Aku juga gak terlalu berharap untuk bermimpi jauh, tapi asal kamu tahu. Kalau kamu tanya tentang seorang pria, aku adalah orang yang mendoakan kamu dari kejauhan meskipun kamu gak tahu. Aku adalah pria yang mungkin pernah bersalah dengan opini-opini orang ataupun sikap aku. Tapi kalau suatu saat Tuhan akan memberikan aku satu kesempatan, Insya Allah aku juga mau menjadi pria yang baik buat orang yang akan ada di samping aku buat selamanya. Manis banget Vicky. Oke, Marsyanda mau bilang apa untuk seorang Vicky Prasetyo? Gue gak bisa ngomong apa-apa. Kayak hipnotis jatuhnya ya? Apa-apa-apa. Apa yang ingin kamu sampaikan? Pesan apa untuk seorang Vicky Prasetyo? Aku mendoakan semua yang terbaik buat Vicky, buat anak-anaknya Vicky, yang diharapkan juga masa depannya itu baik. Semoga masa depan anak-anak kamu tidak seperti masa depan kamu sekarang. Itu maksudnya baik loh. Ya, ya. Tentu kan? Ya, walaupun agak menyindir diri tapi gak aku tulus. Terus aku juga pengen mendoakan supaya semua yang kamu pengenin dalam karir kamu, dalam hidup personal kamu, di hati kamu, kamu happy terus, kamu sehat, semakin bersinar di negara ini buat banyak orang. Itu kok ngeliat mukanya kesian ya? Tapi dia punya aji-aji pengasian. Kamu baru ada sekarang, kita udah dari dulu-dulu. Oke, mau bilang apa lagi sama Vicky? Aku mau bilang makasih sih sama Vicky. Karena dari berapa banyak orang yang bilang yang enggak-enggak, pokoknya yang selalu aku dapetin kalau langsung dari Vicky, energinya selalu positif. Dan satu yang gak bisa kebohongin itu adalah ketulusannya dia. Aku bisa ngerasain itu dia tulus, pengen men-support aku. Amin ya. Dan balik, sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiak. Ya, guys. Dan jika dia memang bisa untukku sini, ingatkan dekat saya. Dan jika dia memang...